Pria, pensiunan pegawai negeri sipil, PNS, yang nekat menusuk mantan istri dan anak tirinya dengan membabi buta, pada Rabu, tanggal 12 Mei tahun 2022, berhasil ditangkap polisi. Peristiwa tersebut terjadi tepat di halaman sekolah AR Rido yang berada di jalan Kiai Haji Arozak Lorong Madiun, Kelurahan Kaledoni, Kecamatan Kaledoni, Palembang. Pelaku Iala Junaidi, 55 tahun, sedangkan korbannya Iala Anita Rani, 42 tahun, dan anaknya Rizki Alfarizi, 22 tahun, yang merupakan mantan istri dan anak tirinya. Saat ini kedua korban sedang menjalani perawatan di RS Pelabuhan Palembang karena sejumlah luka yang dialami. Dalam melaksanakan aksinya, pelaku menggunakan pisau lipat sepanjang 20 cm. Ini alat yang digunakan, sangka untuk melaksanakan aksinya. Sangka-sangka gimana? Setelah kami laksanakan pengajaran dan melakukan pendekatan terhadap keluarga, Alhamdulillah, hari Jumat kemarin, pihak keluarga mengantarkan pesaka, pesak, pesak secara kekeluargaan, lalu diterima oleh penjajaran meskip pesak. Terima kasih telah menjalani perawatan di RS Pelabuhan Palembang. Dua orang korban ini mengantarkan makanan kepada anak kandungnya yang masih berumur 7 tahun, yang kebetulan bersekolah di RS Pelabuhan Palembang. Alasan nekat membacok istri dan anaknya itu kenapa, Pak? Kenapa? Dilap, Pak. Diluar pikiran saya. Ada bisikan-bisikan gitu, Pak, ya? Tidak ada rencana. Tapi kan, Pak, pulang-pulang ambil pisau, Pak. Pisau ini siapa, Pak? Pulang-pulang ambil pisau, kan? Tidak jauh bawa dari rumah, Pak, ya? Tidak jauh bawa dari rumah, Pak. Tidak jauh bawa dari rumah, Pak. Tidak jauh bawa dari rumah, Pak. Pisau ini siapa, tinggal di luar. Mau buka rumah lagi, saya udah kepalangan, aku bawa pisau itu ceritanya. Rencana hari Rabu itu, sedang antara anak itu mau ke kebun, mau kembalikan pisau, sekarang mau makan ikan di situ. Itu rencananya, Pak. Jadi pisau itu bukan sengaja dibawa, Pak. Pak, bentar, Pak. Katanya kita memperlukan diri kita untuk bertemu anaknya, selama beberapa bulan, Pak. Kenapa alasan itu? Kenapa, Pak, alasan itu? Tidak boleh bertemu, gitu ya, Pak? Tidak boleh bertemu sama ibunya. Jemburukah atau seperti apa, Pak? Atau memang ada permasalahan seperti itu, ya, Pak? Mungkin aku bisa jawab. Tapi kalau mungkin dengan pengacara-pengaranya tapi intinya menyesali perbuatan, Pak, ya, Pak? Tapi, Pak, mengisah lagi?